Ada seorang perempuan yang mana dia adalah korban pemerkosaan Kemudian mereka hamil Karena usianya mungkin masih dini atau masih sekolah, masih tahap belajar Kemudian dia merasa belum siap untuk hamil Nah, digugurkanlah kandungan itu Seandainya mereka dibidanakan, setuju apa enggak? Buat yang belum berlangganan ya, oke buruan klik subscribe Kemudian aktifkan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan update-update video terbaru dari Kang Z ya Oke, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, ya klik subscribe Yap guys, oke bertemu kembali dengan Kang Z Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi tentang berita yang sedang kontroversi di Indonesia Yaitu tentang perubahan RUU, baik itu KUHP maupun yang lain-lain Namun disini yang ini saya bahas yaitu tentang RUU KUHP Seperti yang kita ketahui, penolakan RUU ini datang dari berbagai kalangan Mereka menilai RUU KUHP untuk menggantikan KUHP Peninggalan zaman kolonial India Belanda ini Ternyata masih banyak mengandung pasal yang multitafsir atau karet Alias Disini saya tidak ingin membahas itu lebih detail Ini saya hanya ingin memberitahukan jenis-jenis pasal yang kontroversi dalam RUU KUHP tersebut Yang jelas, awal dari RUU KUHP yang penuh kontroversial ini adalah Pada tanggal 23 September 2019, Presiden Jokowi Dodo gelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan Komisi 3 DPRD DPR sepakat tak sahkan RUU KUHP dalam rapat paripurna 24 September 2019 Dan berikut ini adalah RUU yang kontroversi tersebut Nomor 1 Yaitu tentang pelanggaran adat yaitu pasal 2 Pelanggar hukum kewajiban adat di masyarakat bisa dipidana Nomor 2 yaitu pengekangan kebebasan pers dan berpendapat Salah satunya adalah wartawan atau warganek yang dianggap menghina Presiden maupun Wakil Presiden terancam hukuman pidana Nah ini yang jelas pasti ada hubungannya dengan Youtuber yang sering memberitakan atau menyebarkan berita-berita hukum Yang jelas ini yang terkena dampaknya Youtuber juga Kemudian Santet yaitu pasal 252 Santet ini aneh ya Ancaman pidana mengenai santet dinilai sulit dibuktikan Ini memang benar Karena santet itu tidak bisa dilihat Kemudian selanjutnya yaitu Unggas berkeliaran di lahan tetangga Ini berada di pasal 278 Yaitu membiarkan unggas ternak berkeliaran di kebun atau lahan tanaman orang lain bisa dipidana hingga 10 juta Ini kalau saya pribadi jelas kontroversi karena apa? Karena Jujur rumah saya kan masih pedesaan Dimana disitu ada adat yang bebas Hewan piaraan seperti ayam Ataupun kambing Masuk ke lahan orang lain Itu tidak ada masalah Tidak ada hukum atau apa Dan begitu RUU ini nanti disahkan Saya yakin itu akan menimbulkan masalah yang baru Karena apa? Mungkin dari masyarakat bawahan Sebagian menerima Contohnya Ayam masuk ke lahan tetangga Yang mana lahan tersebut baru saja ditanami benih jagung Contohnya Itu yang wajar Cukup kita usir ayamnya sudah selesai Kita pun juga masih akur dengan tetangga Namun disini pasti ada beberapa pihak yang akan menyalahgunakan RUU tersebut Contohnya Karena saking dia bencinya sama tetangga tersebut Hanya karena masalah sepele Contohnya ayam masuk ke lahannya Kemudian makan 1-2 biji jagung Kemudian dia sengaja melaporkan ke pihak hukum Jelas itu akan menjadi masalah baru Dan saya rasa kayaknya keberatan ya Hanya karena masalah ayam masuk ke lahan tetangga Kemudian kita didenda 10 juta kan lucu kayaknya Selanjutnya yaitu penistaan agama Ini berada di pasal 308 Yaitu tentang pelaku penodaan agama dapat dipidana 5 tahun penjara Nah ini yang sedikit rumit Karena saking banyaknya orang yang membicarakan tentang agama Terlebih kita berada di Indonesia Dimana disitu ada beberapa agama Yang mana terkadang ada 1-2 orang yang Salah dalam pengucapan kalimat Tujuannya itu sudah baik Tujuannya bagus Namun ternyata Itu merupakan salah satu kalimat Yang bisa dianggap penistaan agama Mungkinkah hal tersebut tidak dimaafkan Sehingga dipidana selama 5 tahun Ya kita masuk ke selanjutnya Yaitu Alat kontrasepsi Alat kontrasepsi Pasal 414 dan 416 Orang tua sengaja perlihatkan alat kontrasepsi ke depan anak Di denda 1 juta Contohnya gini Seandainya nih Ada kedua orang tua Yang ada keluarga kecil yang punya 1 anak Yang masih 1 tahun Dia ngobrol di meja santai Sambil ngobrolin alat kontrasepsi Dimana disitu ada anak Apakah mungkin kira-kira Mereka bisa dipidanakan Susahnya disitu Ya kita langsung ke selanjutnya Yaitu Perzinaan Yaitu berada di pasal 417 dan 419 Hubungan seks di luar nikah Atau Kumpul kebu dapat dipidan Ya seperti yang kita ketahui di negara Indonesia ini Hampir setiap hari ada berita yang memberitakan tentang kumpul kebu Dimana ditemukannya ketika razia di hotel-hotel Di tempat-tempat penginapan Bahkan di tempat terbuka Seperti hutan Dan sebagainya Kalau ini saya kayaknya setuju Ya kita lanjut ke selanjutnya Yaitu Aborsi atau pengguguran kandungan Ini pasal 251 470 471 Dan 472 Disini tertera Sengaja Gugurkan kandungan Termasuk Bagi korban Perkosaan Bisa dipidanah penjara Coba bayangin Ada seorang perempuan Yang mana Dia adalah Korban pemerkosaan Kemudian mereka hamil Karena Usianya Mungkin usianya masih dini Atau masih sekolah Masih tak belajar Kemudian Dia merasa Belum siap untuk hamil Nah Dikugurkanlah kandungan itu Seandainya mereka Dipidanahkan Kira-kira Setuju Atau tidak Berikan komentar Teman-teman Lewat kelem komentar Dan jangan lupa Berkomentarlah Dengan yang sopan Oke kita lanjut Ke berikutnya Gelandangan Berada di pasal 432 Wanita pekerja Pulang malam hari Dan terlunta-lunta Hingga dianggap Gelandangan Dikenai denda Satu juta Saya ulang Wanita pekerja Pulang malam hari Dan terlunta-lunta Hingga dianggap Gelandangan Dikenai denda Satu juta Di pasal ini Kayaknya ada yang lucu ya Karena disini Wanita Wanita pekerja Yang pulangnya malam hari Dan terlunta-lunta Hingga Tanda kutif Dianggap Gelandangan Ini dapat Dikenai denda Satu juta Kira-kira Aneh gak Jangan lupa Buat teman-teman Salurkan Pendapat kalian Lewat kolom komentar Dan yang terakhir Yaitu Tentang korupsi Ini berada di pasal 604 Koruptor Terancam pidana Minimal 2 tahun Penjara Dan denda Paling banyak Kategori 4 Koruptor Terancam pidana Minimal 2 tahun Kok kayaknya enak banget ya Siap Itulah tadi Jenis-jenis pasal Yang kontroversi Sehingga mengakibatkan Para mahasiswa Turun dari kampus Keluar dari kampus Seperti yang kita lihat Di berita-berita Di luar sana Dimana Sangat ramai sekali Bahkan hingga Detik ini Mahasiswa Masih bertahan Di sana Dan buat teman-teman Yang saat ini nonton Silahkan Berikan komentarnya Kira-kira Pasal-pasal Yang saya bacakan Ini tadi Mana yang setuju Dan mana yang tidak Berikan komentar Kalian Tentunya dengan bahasa Yang sopan Yang baik dan benar Dan Akhir kata Buat teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe Jangan lupa Aktifkan tombol lonceng Dan buat teman-teman Apabila menyukai dengan video ini Jangan lupa Klik like Terima kasih Sudah mengikuti video ini Hingga akhir Cukup sekian dari Saya Dan Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa